selamat menikmati 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 dan ini zoom semuanya fokus nanti kita lihat ya ini 22 kali telepoto ini untuk delay nya ya oke kita taruh dan ini untuk mobile phone mode-boot PC iPad ini PC mata ikan ini juga ada pelindung nya ini juga cukup ya ini ya dan ini oh ternyata wide dan macro lens nya jadi satu ini sudah ada pelindung keras oke itu aja lengketan yang ada di dalamnya mungkin sebentar lagi kita coba itu meragetnya oh iya ini saya saya beli di online shop banyak di online shop jenisnya juga banyak cuma kebetulan saya ingin pilih ini karena multi guna ada makronya ada wide nya ada delay nya juga mata ikan nya juga dan menyesuaikan juga dengan budget oke kita lanjut ya kita akan mencoba kamera makronya disini saya sudah setek siapkan bunga mawar kita akan coba seberapa detail oke kita lihat hasilnya ya ya seperti inilah hasilnya cukup detail ya oke mungkin untuk hasil tes lainnya saya sertakan di akhir video jangan lupa like comment share and subscribe sampai jumpa dadah a few moments later oke teman teman hari ini kita sudah kita akan mencoba alat yang kemarin atau mengetesnya kita membawa tripod tripod yang agak panjang ya karena lokasi kita ada di alam membawa dua buah tripod dan ini tripod aslinya holder handphone juga sudah kita pasang ya ini tripod juga saya beli online secara harga seratus ribuan oke lanjut kita coba ya teman teman ya yang pertama kita akan memasang penjepitnya dulu ya untuk dudukan tele oke kita buka ini ini kemudian kita pasang paskan di tengah-tengah kamera utamanya ya udah pas ya ya kemudian kemudian kita pasang tele ini ya jangan lupa penguncinya juga penguncinya juga dikencangkan biar dia tidak jatuh ya sekarang kita akan memasangnya ke tripod ya ya seperti inilah ini kita akan mencoba langsung ke arah pohon kelapa ini ya 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 teman teman seperti inilah jauh sebenarnya tidak dicuk pasang lagi bu 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 jadi inilah hasilnya sudah bisa lagi mungkin kita pindah itu ingin melihat yang lain kita coba ternyata ini bukanlah untuk meng-zoom atau lebih tepatnya ini efek zoom artinya ketika kita memasangnya gambar udah langsung zoom dan kita tinggal memfokuskan ini sudah yang sudah hasil terbaik oke teman-teman selanjutnya kita akan mengetes lensa wide nya ya kita pasang dulu lensanya ya kita lupa tutupnya dan kita pasang ya kita lihat hasilnya inilah hasil dari lensa wide nya ya seperti ini biar kita bisa melihat perbedaannya kita coba buka ini aslinya ini hasil wide nya ya teman-teman selanjutnya kita akan mencoba yang makro let's go ya seperti ini silahkan teman-teman bisa melihat sendiri dan ini masih bisa di zoom ya di zoom dengan HP jadi kita nggak selalu perlu dekat sekali dengan objek seperti inilah hasilnya oke next ya kita coba mata ikan proses pemasangan lensanya masih sama seperti lensa-lensa sebelumnya ya dan ini hasilnya untuk lensa mata ikan ini menghadap matahari untuk hasilnya silahkan teman-teman nilai sendiri ya ini saya menggunakan HP kentang menurut saya ini lebih dipokuskan kepada HP-HP yang belum support dengan yang namanya kamera makro mata ikan ataupun wide ya oke teman-teman inilah hasil dari keseluruhan lensa ini selamat menikmati 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 Terima kasih.